Bapak ketika kami menyanjung namamu adalah yang termulia dalam hidup kami 当我们在提高你的圣名的时候 是我们生命中最有意义的时刻 biarlah kami juga sungguh saat ini ya Tuhan membuka hati kami untuk menyaksikan dan mengalami Allah yang mulia dalam hidup kami saat ini Bapak siapkanlah hati kami untuk mendengar kebenaran berkata-katalah Tuhan kami siap mendengar dalam nama Yesus kami berdoa Amin Shalom Bapak Ibu Saudara Saudara bersyukur hari ini di minggu yang kedua Advent kita masih bisa bersama-sama berkumpul di dalam ibadah hari ini hari ini kita akan sama-sama menelusuri dan memahami sebuah pujian nyanyian dari Jakaria saya mengajak Saudara kita bisa membuka Alkitab kita dari Lukas Pasal yang pertama luka 1 ayat yang ke-67 itu adalah nyanyian pujian Jakaria Lukas Pasal yang ke-67 itu adalah Sajalia mari Saudara ketika Anda membuka Alkitab kita ini kita akan sama-sama mendengarkan ayat ini dinyanyikan sampai ketika Anda mendengar pujian ini biarlah Anda juga melihat dan menelusuri apa yang menjadi inti dari pujian nyanyian Jakaria 当 kita lihat dan menerima kasih Kita ingin menikmati Zajia Liyah bagaimana menghargai Tuhan. Bapak yang telah datang untuk lawat dan bebaskan setiap kita umannya. Para Nabi telah firmankan sejak purbakalah. Tuhan ingat janjinya dan beri rahmatnya. Dalam keturunan Allah menumbuhkan Tanduk keselamatan Yesus Kristus Tuhan Dan engkau hai anakku Persiapkan jalannya Tembarkan keselamatan Pengampunan dosa Sang surya datang melawak Reka yang dalam gelap Terbitlah pengampunan Atas yang berdosa Ya arahkan kaki kita Ke jalan damai sejahtera Pujilah jurus lama Selama-lamanya Sudara apa yang menjadi isi dari pujian Zakaria? Apa yang membawanya bisa mengangkat pujian dan syukur kepada Tuhan? Sudara inti dari nyanyian pujian Zakaria ini berbicara tentang keselamatan yang Allah berikan Jadi di Zakaria di sejauh di sejauh di sejauh di sejauh di sejauh di sejauh Sudah ketika kita mendengar kata keselamatan mungkin kata keselamatan adalah kata yang sangat umum sekali buat setiap kita Sudara apa yang anda pahami tentang keselamatan? 你对这个救恩 你了解多少? Keselamatan bicara tentang saya berdosa Tuhan selamatkan saya caranya Tuhan menghapus dosa saya kemudian Tuhan menerima saya masuk ke surga Sudara mungkin ini adalah gambaran yang sangat umum yang sering sekali kita pahami namun Sudara hari ini melalui pujian Zakaria kita mau menelusuri di dalam apa sebenarnya keselamatan yang dinyanyikan oleh Zakaria dan di akhir apakah setiap kita sungguh sudah mengalami keselamatan yang disampaikan di dalam firman ini Sudara pertama keselamatan berbicara tentang Allah yang datang dan melawat umatnya Sudara ayat ke-68 dikatakan disana sebab ia melawat umatnya Sudara apa artinya melawat melawat beda dengan merawat kalau merawat itu menjaga sudah melawat artinya apa sudah di dalam bahasa Inggris diterjemahkan melawat itu visit mengunjungi mendatangi saudara keselamatan berbicara tentang Allah yang datang bertemu dengan anda dan saudara di ayat yang ke-78 disana diulangi lagi kata melawat disana dikatakan ia melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi dia datang ke dunia ini melawat bertemu dengan kita untuk apa dia datang apakah dia datang untuk menghakimi siapa yang hari ini ke gereja hari ini tidak ke gereja apakah hari ini Allah datang mengunjungi anda untuk bertanya kamu sudah berdoa dia datang dia datang Ayat 69 mengatakan Ia mau menumbuhkan Tanduk keselamatan bagi kita Saudara dia datang Bukan untuk menghakimi Tapi memberikan keselamatan Saudara apa itu keselamatan? Semuasalah keselamatan Keselamatan itu berbicara tentang apa? Ayat 71 Keselamatan berbicara tentang Ia melepaskan kita dari musuh kita Saudara siapa musuh anda? Siapa musuh anda? Sudah mungkin selama ini kita Kalau di sekolah minggu ada lagu Iblis itu musuh kita Ada lagu sekolah minggu seperti itu Saudara apakah Iblis sungguh musuh kita? Atau sebenarnya Iblis itu adalah teman baik orang berdosa? Sebenarnya lagu itu salah Lebih tepat Iblis adalah teman baik orang berdosa Jadi saudara sebenarnya siapa musuh manusia berdosa itu? Jadi saudara sebenarnya siapa musuh manusia berdosa itu? Saudara yang membuat kita terpisah dari Allah itu adalah apa? Iblis atau dosa? Dosa bukan? Dosa bukan? Dosa bukan? Jadi saudara hari ini siapa atau apa sebenarnya musuh kita? Dosa Sehingga di ayat 77 di sana Jakaria mengatakan Disitulah keselamatan diberikan berdasarkan pengampunan dosa mereka Keselamatan diberikan karena ada dosa Dan itu butuh diampuni Sehingga ketika dosa diampuni Apa tujuannya Allah mengampuni dosa kita? Jika kita berdosa Apakah sekedar supaya kita tidak lagi berdosa Supaya kita bisa masuk surga Dan kita menikmati hidup yang enak di surga? Siapa kita sudah memperlukan dosa? Kita sudah memperlukan dosa Kita sudah memperlukan dosa Dan kita sudah memperlukan dosa Dan kita sudah memperlukan dosa Dan kita sudah memperlukan dosa Saudara itu terlalu sederhana untuk kita memperlukan dosa demikian Saudara keselamatan sesungguhnya yang Allah berikan Ketika ia mengampuni dosa kita Bukan berbicara tentang Supaya saya bisa menikmati hidup enak nanti di surga Bukan karena supaya saya tidak masuk neraka dan menderita Tapi sesungguhnya Kunti utama dari keselamatan pengampunan dosa Terletak pada ayat 74-75 Saya akan bacakan buat anda 74-75 Disana dikatakan supaya kita terlepas dari tangan musuh Dan dapat beribadah kepadanya Tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran Di hadapannya seumur hidup kita Sudah supaya engkau terlepas dari tangan musuh Dari dosa Tujuannya bukan supaya kamu bisa menikmati hidup enak di surga Kalimat ini tidak berkata demikian Tapi justru kalimat ini mengatakan Supaya kamu bisa beribadah kepadanya Tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan Allah Sudah apa artinya beribadah dengan tidak takut Sudah beribadah itu berarti seperti apa Ketika kita beribadah Kita datang ibadah itu Kita mau bertemu siapa Tuhan ya Sudah di dalam pertemuan kita dengan Tuhan Mengapa ayat ini mengatakan Supaya saya bisa bertemu dengan Tuhan tanpa takut Sudah apa yang membuat manusia berdosa takut datang bertemu Tuhan Karena dia tidak benar Karena takut salah Karena takut tidak cukup kudus Karena takut tidak cukup baik Saudara ketakutan karena ada dosa di dalam Yang membuat manusia takut beribadah dan bertemu dengan Tuhan Namun keselamatan hari ini diberikan oleh Tuhan Tujuannya adalah supaya kita punya keberanian Datang bertemu dengan Allah Bagaimana saya bisa dengan tidak takut berhadapan dengan Allah Ayat ini dilanjutkan dengan mengatakan Ketika engkau berhadapan engkau dengan Allah Engkau berhadapan dia di dalam kekudusan dan kebenaran Bagaimana saya bisa berhadapan dengan Tuhan Dalam kekudusan dan kebenaran Karena saya merasa dalam satu minggu ini Saya tidak cukup kudus Buktinya setiap hari minggu kita ada doa pengakuan dosa Saya mau berpikir seminggu ini Saya tidak cukup benar dihadapan Tuhan Saya tidak berdoa Dia tidak doa syafaat Dalam seminggu ini Kata-kata saya menyakiti orang Saya sudah tidak kudus dengan kata-kata saya Jadi bagaimana saya bisa mengalami Ibadah kepada Allah tanpa takut Dan bisa dalam kekudusan dan kebenaran Saudara Ketika Allah menyelamatkan manusia Dia bukan sekedar menghapus dosa kita Tapi dia juga membereskan diri kita Karena ketika kita menerima keselamatan Tuhan Tuhan mengubah kita menjadi manusia baru Ephesus pasal keempat ayat 24 Di sana dengan jelas dikatakan Mengenakan manusia baru Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya Jadi ketika kita menerima keselamatan Pada saat Allah menghapus dosamu lewat karya Kristus disalib Yesus disalib dikayu salib Taukah kita kalau kita juga ikut disalib bersama Kristus Apanya dalam diriku yang disalib Saudara kalau anda bahasa Roma 6 Ayat 6 disana dikatakan Manusia lamaku telah ikut disalib Sehingga manusia lamaku Yang di dalamnya ada natur dosa Ikut sudah disalib Sehingga aku hidup sekarang Aku mengenakan manusia baru ini Jadi apa bedanya manusia baru ini Dengan manusia lamaku Manusia lamaku adalah manusia yang penuh dengan dosa Di dalamnya seluruhnya adalah dosa Tapi manusia baru ku sekarang Adalah manusia yang diciptakan Di dalamnya ada kebenaran Allah dan kekudusan Allah Kita bertanya bagaimana saya bisa tahu Di dalamnya ada kebenaran kekudusan Allah Seperti apa itu Saudara Galatia 2 ayat 20 Paulus berkata Dia mengatakan Di ayat sebelumnya mengatakan Aku telah disalibkan dengan Kristus Namun aku hidup Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku Allah berkata Saya telah disalibkan dengan Kristus Tung丁世之下 Sekarang atau tidak Bukan lagi aku sendiri yang hidup Saudara apa artinya Aku sekarang hidup Tapi bukan aku Berarti Jenny hidup bukan Jenny ini Jadi siapa? Kristus yang hidup Jadi sekarang saya tidak di dalam Bukan lagi aku sendiri yang hidup Sekarang apa artinya Aku hidup sekarang Di dalam manusia baruku Kristus yang hidup di dalam aku Siapa Kristus? Siapa Kristus? Seperti apa kehidupan Kristus? Yesus adalah satu-satunya Anak Allah yang taat Sampai mati Kepada Allah Bapaknya Yesus adalah Sangatnya Tidak Dia adalah satu-satunya Yang hidup di dalam Kesempurnaan Kekudusan Dan kebenaran Jadi dia di dalam Kekudusan Sehingga jika Kristus yang benar Dan kudus secara sempurna Sekarang hidup di dalam diriku Sekarang Sekarang Ini adalah manusia baru Danam aku sekarang Bukan dosa lagi Tapi Kristus yang hidup Kebenaran Kristus ada di dalamku Kekudusan Kristus ada di dalamku Sehingga karena ada kebenaran Dan kekudusan Kristus itulah Aku bisa menghadap Allah Jadi Kekudusan Kristus Kekudusan Kristus Dan kebenaran Kristus Aku bisa mengalami bagaimana Dalam pertemuanku Tuhan menolongku Untuk hidup benar di hadapannya Jadi Aku bisa mengalami bagaimana Saudara Karena hari ini Kristus yang hidup di dalamku Aku punya kekuatan Untuk hidup benar Di hadapan Tuhan Karena kebenaran Kristus itu Lain terus akan bekerja Mengubahku Sampai hidup berkenan Di hadapan Tuhan Sehingga saudara Perjalanan keselamatan Yang saat ini kita jalani Di dunia ini Itu adalah sebuah proses Di mana saat ini Kita menyaksikan Dan mengalami Bagaimana Allah Tiap hari Mendidikku Dalam kebenaran Jadi Di mana Allah setiap hari Di dalam setiap kegiatan Halpapun yang aku kerjakan Ia mendidikku Jadi Itu yang dikatakan Titus 2 Ayat 12 Yang mendidik kita Supaya kita Meninggalkan Kefasikan Dan Keinginan Duniawi Sehingga Sehingga kita Bisa hidup Bijak sana Adil Dan beribadah Kepada Allah Di dunia ini Sedara Di balik Kata mendidik ini Artinya Setiap hari Apakah engkau Merasakan Allah sedang Mendidikmu Hidup Di dalam kebenaran Kristus Yang tinggal Di dalammu Saudara Ketika dikatakan Kita menjadi Manusia baru Tuhan tidak Membuat kita Jadi manusia baru Kayak robot Bukan seperti robot Yang langsung Semua mesinnya Baru Dan semua Mesinnya Akan bekerja Dengan baik Misalnya Kalau handphone Anda rusak Mesin di dalamnya Rusak Dikanti mesin baru Langsung HP itu Bisa berfungsi Dengan baik Kembali Dan tidak Hang lagi Saudara Allah tidak Menciptakan kita Seperti mesin robot Ketika tadi Kita baca di Ephesus 4 Kita mengenakan Manusia baru Di dalam Manusia baru Kita Sudah ada Kebenaran Dan kekudusan Kristus Di dalam Artinya Artinya Benih kebenaran Dan kekudusan Dari Kristus Benih itu Ada di Dalam Kayak kita Namun Saudara Proses Sebuah Benih Bertumbuh Menjadi Tanaman Itu Sifatnya Organik Tidak Instan Saudara Tidak 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 Tanam Di Tanah Langsung Besoknya Tumbuh Jadi Tanaman Yang Punya Buah Jadi Saudara Ketika Hari Ini Tuhan Mengatakan Paulus Mengatakan Aku Hidup Bukan Aku Tapi Kristus Hidup Di Dalamku Kebenaran Kekudusan Kristus Ada Di Dalamku Bukan Berarti Langsung Saya Langsung Benar Saya Tidak Bisa Melakukan Lagi Yang Salah Saya Terus Melakukan Hal Yang Berkenan Kepada Tuhan Setiap Hari Kalau Seperti Itu Cara Kerjanya Kita Seperti Mesin Robot Yang Tuhan Siptakan Tapi Tuhan Tidak Pernah Mencepah Robot Tuhan Mencepah Makhluk Yang Hidup Makhluk Yang Hidup Butuh Proses Pertumbuhan Secara Organik Pertumbuhan Organik Itulah Yang Ditandai Dengan Kata Allah Mendidik Kita Meninggalkan Kefasikan Keinginan Daging Alam Mendidik Kita Menyirami Kita Untuk Melihat Bagaimana Benih Kristus Benih Kebenaran Kekudusan Terus Bertumbuh Bertumbuh Hari Demi Hari Sambai Tumbuh Menjadi Buah Kebenaran Sang Tidak 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 Apakah di dalam setiap hari aktivitasmu, engkau merasakan bagaimana Kristus yang hidup di dalam dirimu, terus mengarahkanmu, memimpinmu, menjadi tuan atas seluruh keputusan yang engkau ambil setiap hari. Ketika engkau ada di kantor bekerja, adakah engkau mengalami Kristus yang hidup di dalam dirimu, mengarahkan hati pikiranmu untuk melakukan apa yang berkenan pada Allah? Saudara, menjadi manusia baru itu artinya mengalami Kristus yang terus bekerja memproses saya. memproses saya untuk meninggalkan kefasikan, keinginan daging. Memproses saya untuk saya belajar menanggalkan saya dalam usaha saya menjadi tuan untuk mengerjakan sesuatu. Manusia baru artinya saya mengandalkan kekuatan Kristus yang hidup di dalam saya, dalam saya menjalani hari-hari saya. Termasuk di dalam saya bagaimana dia berrelasi dengan Tuhan. Saudara, seorang ibu dia bergumul sekali bagaimana dia sekarang sudah sulit menikmati saat teduh. Dia merasa kadang tidak ada gairah, mau saat teduh tidak ada gairah. Dia sangat bergumul dan merasa bersalah. Dia merasa datang ke hadapan Tuhan ada banyak sekali ketakutan karena dia tidak cukup baik, tidak serius di dalam saat teduh. Lihat, beribadah kepada Tuhan dengan rasa takut karena dia tidak cukup baik, tidak benar. Di dalam dirinya dia ingin bisa menikmati Tuhan. sehingga saudara dia belajar coba untuk mengikuti satu komunitas baca Alkitab setiap hari. Tapi ternyata setelah dia mengikuti, dia merasa dia bisalah setidaknya membantu disiplin jadinya setiap hari saat teduh. namun disiplin itu tidak membawa dia menjadi benar-benar menikmati relasinya dengan Tuhan. Jadi, ini tidak membuat dia benar-benar menikmati keberadaan dia bersama dengan Tuhan. dia punya pergumulan yang lain lagi. Dia menemukan kenapa ya saya malah lebih suka melihat sosial media daripada baca Alkitab. Dia semakin merasa bersalah karena dia tidak lebih mencintai Tuhan. dia bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk melihat sosial media. Dia bisa melihat Youtube, bisa melihat Instagram lama. Tapi rasanya waktu berjalan cepat dan sudah lewat satu-dua jam. Kemudian hatinya dipenuhi rasa bersalah ketika dia mengingat kenapa ya kok dengan Tuhan saya tidak bisa menghabiskan waktu seperti itu. dia bilang saya harus bertobat saya harus berubah. Dia bilang saya harus bertobat saya harus berubah. Saya sudah diselamatkan Tuhan Tuhan telah menghapus dosa saya. Saya harus hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Maka akhirnya dia ambil keputusan dia uninstall semua yang namanya Youtube, Instagram dia uninstall semua media itu. namun pertanyaannya setelah dia uninstall semuanya itu apakah itu membawa dia bisa sungguh menikmati waktu dengan Tuhan? dia berpikir dia berpikir dengan menghapus itu dia bisa fokus di dalam saat Tuhan. dia berpikir dengan menghapus itu dia bisa fokus di dalam saat Tuhan. Tapi saudara ternyata dia berkata kepada saya itu juga tidak memberikan jalan keluar. itu juga itu bukan satu itu jalan keluar. Dia berjuang yang pertama dia berjuang ikut sebuah komunitas untuk baca Alkitab. dia berusaha dia berpikir dengan ikut kegiatan ini dia bisa berrelasi dengan Tuhan. Kemudian dia mencoba lagi dengan usahanya sendiri dihapus semua Instagram dan Youtube. Tapi hasilnya tidak membuat dia juga bisa semakin mendekat kepada Tuhan. Sudara apa masalahnya dia? Dia tidak menyadari bahwa ketika keselamatan itu diberikan manusia lama harus mati. Sudara manusia lama ini adalah di dalam natur manusia lama ini adalah aku ingin menjadi Tuhan atas diriku. Jadi manusia lama ini artinya adalah aku mengandalkan usahaku untuk menjadi benar dihadapan Tuhan. Sementara manusia baru adalah aku mengandalkan Kristus yang hidup di dalam aku. Di dalam proses dia mau datang ke Tuhan dan mendekat kepada Tuhan. dia mengenakan manusia lamanya kekuatannya sendiri untuk mendekat ke Tuhan. Dia tidak mengenakan Kristus yang ada di dalam dirinya memberi dia kekuatan untuk mendekat pada Tuhan. Dia tidak mencari kekuatan untuk mendekat pada Tuhan. Sudara usahanya kekuatan dia sendiri pada akhirnya tidak memberikan damai sejahtera. namun kesungguhan dari keselamatan adalah di ayat yang ketujuh sembilan setiap orang harus mengalami bagaimana mereka meninari mereka yang diam dalam gelap dan dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita ke dalam jalan damai sejahtera. Jadi di berkata yang berkata di kekuatan yang terakhir di kekuatan di kekuatan kekuatan adalah untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai. Jadi apa artinya mengarahkan kaki kita berarti bukan saya yang menentukan saya mau belok kiri atau belok kanan. Walaupun maksud hati saya baik saya ingin bisa berrelasi dengan Tuhan ingin bersa teduh dengan Tuhan. namun usahaku tidak mampu membuat aku bisa menikmati Tuhan. Hanya ketika aku melepaskan caraku dan aku meminta Tuhan arahkanlah kakiku. Artinya ada Tuhan biarlah engkau yang menjadi tuan atas hidupku. 意思 adalah Tuhan di kita dalam hidup yang hidup dalamku. Karena aku hidup bukan lagi aku hidup dalamku. Hanya engkau dan kekuatanmu yang mampu menarikku kembali kepada Tuhan. Tuhan hanya 你 yang menarikku kembali kembali kepada Tuhan. Saudara hari ini di dalam perjalanan keselamatan anda. Jika hari ini anda hanya berhenti sampai mengerti Yesus datang adalah untuk menyelesaikan dosa saya. Jika hari ini ada satu berita tambahan yang sangat penting. Allah mengundang kita untuk menikmati bagaimana Kristus yang sedang hidup di dirimu bekerja setiap hari. Setiap kegiatan yang kamu lakukan hari demi hari ibu yang memasak adakah setiap hari merasakan ya Kristus yang sedang memberikan aku sukacita bisa memasak untuk anak-anakku. Sehingga engkau tidak akan mengakukan rutinitas memasak dan menjadi sesuatu yang hanya tanggung jawab dan kewajiban. Ketika engkau memasak Tuhan bagaimana aku merasakan engkau yang sedang hidup di dalamku memasak makanan ini untuk suamiku. Sehingga ketika engkau mengalami Tuhan mungkin akan menuntum hari ini engkau bisa memasak ini. Karena aku mengingatkan kamu akan menu kesukaan suamimu kemarin. Kalau seperti ini hal simple saja kita mengalami Kristus sedang bekerja. Jadi kamu mengalami masalah besar sehingga pada saat masalah besar yang engkau hadapi engkau tidak takut lagi karena Kristus hidup di dalammu. Dia bersama dia yang akan menuntun mu. Dia akan menuntun mu. Ini kehidupan keselamatan yang sedang kita masukin. Adakah engkau mengalami Kristus hidup setiap hari dalam dirimu? mari kita berdoa Bapak kami menyerahkan setiap diri kami kehadapan Tuhan. Biar Tuhan setiap tahun ketika kami merayakan Natal. Kami hanya ingat Yesus lahir 2000 tahun lalu. Tapi kami tidak pernah mengerti bahwa hari ini Yesus telah lahir dan hidup di hati kami. Bapak buat kami untuk sungguh bisa merasakan engkau yang hidup setiap hari dalam diri kami. Sehingga kami tidak hanya akan mengingat Yesus lahir setiap bulan Desember. Tetapi kami sungguh mengalami engkau hidup setiap hari dalam diri kami. Hidupmu yang mengubahkan kami. hidup yang membentuk kami bisa kudus dan benar dihadapan Allah Bapak kami. Tolonglah kami Bapak. Kami tidak ingin menjadi seorang pemeluk agama Kristen. Tapi kami mau menjadi seorang pengikut Kristus yang mengalami Kristus yang hidup dalam diri kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.